Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Ekstrim Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan siang hari ini Kami akan membawakan satu kisah Dari Nasura 2101 Dan banyak ya teman-teman yang request Tentang keluarga Zimat Dan Alhamdulillah pada hari ini Kita akan membawakan Banyak ya Buat teman-teman Dan banyak ya request dari teman-teman Yang untuk tentang kisah Zimat Ayo Bang Ilo diterusin lagi Dan kali ini kita akan mempersembahkan kisah Tentang keluarga Zimat Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami ingin mengucapkan terima kasih dulu Kepada teman-teman yang sudah selalu setia Mendukung channel kami Yang sudah selalu hari ini setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat berkarya Di setiap harinya Yuk gak pake lama-lama lagi Gak pake berbahasa-bahasa lagi Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya BUDE HOROR Kisah kuning dan sapu jagad Masuk ke jurang rauh Petet dan gajah sedang duduk di beranda Menikmati udara sore yang sejuk Gajah membuka percakapan Tet ingat ora Lelacip Itu loh Mas kita kecil itu tukang rampok Tapi dia pernah kecekel Kalau tertangkap Nempel pohon kelapa Jadi pohon kelapa Kalau nempel ke pohon pisang Jadi pohon pisang BUDE tertegun Menatap kakaknya nanar Penuh kekhawatiran Bercampur bingung Ya gajah Adalah panggilan kesayangan Yang diberikan nyai sapu jagad Kepada kakaknya Gusti Putri Kuning Sedangkan betet adalah Panggilan kesayangan Yang diberikan oleh Gusti Putri Kuning Kepada adiknya Nyai sapu jagad Mereka berdua Adalah cucu dari Ahmad Hussein dan Sumila Ya pocah Kok ngomong ke Lelacip Alih-alih menjawab pertanyaan kakaknya Yang malah balik bertanya Suaranya setengah berbisik Dengar-dengar Lelacip itu ada di Sumatra Katanya sedang sakit Gajah terus saja membahas Lelacip dengan santai Sementara betet Tanpa tidak nyaman Kota siapa? Ketus betet balik bertanya Itu loh Teman-teman di Facebook Membicarakannya Ponaan Lelacip itu Temanku di Facebook Oh Gajah melirik adiknya Kenapa dulu Lelacip pergi ke Sumatra? Apa ngerampok ketangkep? Orang Lalu terus kenapa minggat? Itu hanya ketahuan mencuri Dua buah kelapa Orang zaman dulu Tidak tahan menanggung malu Daripada nanggung malu Lebih baik mati Karena sayang anak bojoy Akhirnya mereka dibawa minggat Ke Sumatra Tidak seperti orang-orang zaman sekarang Korupsi miliaran rupiah Malah pamer di sosmed Banyak yang jadi pejabat Cuma supaya bisa mencuri Oh Jadi cuma perkara Kelapa dua Iya Gajah Seperti tidak percaya Dengan jawaban betet Sementara betet Tampak berpikir keras Seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu Beberapa saat kemudian Ia pun berucap Ayo Kalau mau bicara tentang Lelacip Di kamar tengah saja Aku memang masih kecil waktu itu Tapi aku punya catatan milik bakung Betet lalu berjalan Meninggalkan kakaknya Menuju gudang Loh Kau tanya mau ke kamar tengah Kau malah belok ke gudang Gajah menggerutu bingung Sebentar Ngambil lingkis Ucap betet Memberi jawaban Atas keluhan gajah Setelah dari gudang Betet menuju kamar tengah Sambil membawa lingkis Gajah Mengekor di belakangnya Betet berjongkok Tangannya dikepalkan Kemudian mengetuk-ngetuk lantai Di satu titik Lantai berbunyi Lebih ringan Ia mengetikan ketukan Lalu mengambil lingkis Detik selanjutnya Ia mulai mencongkeli Lantai kamar tengah Memakai lingkis Suara lingkis Yang beradu dengan lantai Memecah ruangan Tentang mengapa Gajah merasa Adiknya sedang marah Seolah ada luka Yang sangat dalam Kembali terus Saat dirinya Menanyakan Tentang lacin Gajah semakin penasaran Sesungguhnya Bisa dari apa Yang tersimpan Di balik lantai kamar tengah Hingga harus ditanam Seperti ini Kenapa hanya Betet yang mengetahuinya Bangun jangan Semua orang tahu Dan hanya aku saja Yang tidak tahu Lalu kenapa Mesti dirahasiakan Banyak sekali pertanyaan Mulai merecoki hati Dan fikirannya Betet terus Gancolongi Lantai kamar tengah Dengan lingkis Akhirnya Lingkis itu telah Membuang Hampir seluruh semen Yang menutup patla Betet mulai Membenturkan lingkis Dengan patla Satu persatu Ia congkeli Batu bata Membuang semen Yang menghubungkan Antara satu bata Dengan batu bata lainnya Hingga lingkisnya Menyentuh tanah Tolong ambilkan Pacul ikudang jah Aku akan menunggu Sambil istirahat Gajah tidak menjawab Ia langsung Loyor pergi Meninggalkan kamar tengah Menuju gudang Betet duduk Leye-leye Begitu kakaknya pergi Raut mukanya terlihat Sudah lebih tenang Amarannya sudah Dihabiskan Untuk menghancurkan Seluruh lantai kamar tengah Kenapa gajah Kenapa gajah mesti Membicarakan Lajib Apa memang sudah Waktunya Dia langsung berdiri Ketika melihat Kakaknya datang Membawa pacul Tangannya terulur Hendek meraih pacul Yang dibawa kakaknya Tapi gajah berujar Sudah Sirahat Aku saja yang melanjutkan Sebelum gajah Menyelesaikan kalimatnya Tangannya sudah Berayun Mencangkul di tanah 15 menit kemudian Pacul di tangan gajah Menyentuh sesuatu Betet sumberingah Dengan isyarat Ia meminta pacul Dari tangan kakaknya Gajah Mengulurkan pacul Pelan-pelan Betet menyingkirkan tanah Mulai tampak Ada kayu yang memanjang Betet Terus menggalinya pelan Semakin banyak Tanah yang terangkat Bentuk asli Dari kayu tersebut Semakin jelas Sebuah kotak Berbentuk persegi panjang Bentuknya mirip Peti mati Memang peti mati Gumam gajah Berkidik ngeri Betet hanya melirik Kakaknya yang ketakutan Dengan senyum licik Lalu Ia membersihkan tanah Yang masih tersisa Di atas peti mati Gajah terpaku Tidak percaya Di atas peti mati Tertulis Huruf jawa kuno Yang diukir Rengan serampangan Gajah mencoba Mengejanya perlahan Jurang Betet menopang dagu Tatapannya kosong Entah Apa yang sedang Dipikirkan Gajah masih meneruskan Membaca ukiran Di atas peti mati Di bawah kata jurang Ada tulisan yang lebih kecil Yang ditulis dengan Huruf pegon Unggaho Nangko joyo sukmo Naiklah Menggunakan joyo sukmo Gajah nampak terjenung Memikirkan arti tulisan Di atas peti mati Kalimati itu Bernada perintah Namun diakhiri dengan titik Maknanya tidak ada jalan keluar lain Gajah nampak berpikir keras Joyo sukmo Gajah mengulang dua kata terakhir Suaranya nyaris berbisik Keningnya berkerut Mencoba mencari arti dari dua kata tersebut Yang kufahami Joyo itu artinya berjaya atau berhasil Sukmo adalah sukma Namun jika disatukan Ya bisa saja bermakna lain Betet masih terpaku Masih menopang dagu Tatapannya kosong Gajah remulai mendekati adiknya Tegesekwe wapotet Dia balik bertanya Matanya tidak beralih dari tulisan Yang ada di atas peti mati Betet diam Tidak menjawab Karena betet tidak menjawab Gajah mengalihkan pandangan padanya Gajah tidak menyadari Bahwa bola mata betet Tidak berkedip Tet Semauro Kali ini suara gajah lebih keras Adiknya masih tidak menjawab Disitu Gajah baru sadar Bahwa ada yang salah Dia lalu menghibas-ngibaskan Tangan di depan muka adiknya Betet tidak berkedip Gajah menyentuh tubuh adiknya Ya tubuh betet langsung roboh Gajah terkejut Dia tidak sempat meraih tubuhnya Sejenak terpaku Mencoba memahami Apa yang sebenarnya terjadi Setelah gajah mampu menguasai diri Sadar apa yang terjadi Dia pun langsung menghambur Meraih tubuh betet yang terkulai Tet Bangun tet Bangun Ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh betet Namun Betet tidak bergeming Matanya memang terbuka Tapi tidak berkedip Gajah mulai menangis Masih terus menggoyang-goyangkan tubuh adiknya Hingga lelah Ia melakukannya Akhirnya Dia jatuh terduduk Sambil memegangi kepala Benar-benar tidak mengerti Apa yang sebenarnya Sedang terjadi Betet baik-baik saja Beberapa saat yang lalu Bahkan dia yang membersihkan tanah di atas peti mati Terakhir kali aku melihatnya bergerak Saat dia membersihkan peti mati Setelah itu dia terpaku sambil menopang dagu Bisa gila aku memikirkan hal ini Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba jadi seperti ini Beberapa detik kemudian Ia lalu berjongkok di samping tubuh adiknya yang terkulai Membuka telapak tangan adiknya yang sebelah kanan Lalu meletakkan kunci itu di atas telapak tangan Betet Yang terbuka kemudian mengatupkan Hingga kunci itu ke dalam genggaman adiknya Ia lalu membicamkan mata sejenak Dan membuka mata kembali Saat ia membuka mata Dia membuka kembali telapak tangan Betet Kunci itu lenyap Gajet tersenyum Mendekati telinga Betet Membisikkan sesuatu di telinganya Yang dibisiki tetap saja seperti mayat hidup Tak bergeming Gajet meraih bau Betet Kembali menyeret tubuhnya Kali ini dia menyeret ke arah dipan Yang ada di ruang tamu Ada sebuah dipan di ruang tamu Terletak di pojok kanan utara Ya rumah itu memang menghadap ke utara Susah payah dia menaikkan tubuh adiknya ke atas dipan Setelahnya dia mengusap wajah adiknya perlahan Sambil membisikkan sesuatu di telinganya Pelan-pelan Gajet menyeka wajah Leher Tangan dan kaki Betet Ketika selesai membersihkan tubuh Betet Dia membawa ember kembali ke dapur Iya toh Tet Kok bisa kayak gini Kelunya dalam hati Dia menyesal Kenapa Tadi ia bertanya tentang lacing Gajet duduk di tepi ranjang Menggenggam rat tangan Betet Sesekali ia meletakkan telapak tangan kanannya Di kening Betet Bingung Marah Sedih bercampur menjadi satu Membejamkan mata berkali-kali Berusaha memahami Apa yang sebenarnya sedang terjadi Gajah Merasakan hawa di sekitarannya Semakin lama Semakin dingin Kemana orang-orang Kok aku tidak lihat siapapun Sejak aku keluar dari kamar tengah Ucapnya bingung Suasana memang begitu ning Seolah rumahnya berada jauh dari perkampungan Kenapa baru sekarang terfikir tentang orang-orang Kelunya Gajah pun langsung berdiri Lalu ia berjalan menuju dapur Saat membuka pintu belakang Dia sangat terkejut Karena Di balik pintu Hanya ada batu hitam Batu hitam yang sangat kelam dan licin Membentuk dinding Sedikit basah dan nebab Gajah langsung menutup pintu Sedetik kemudian Dibukanya kembali Masih hal yang sama yang dilihatnya Ia melakukan hal yang sama berkali-kali Tapi tetap saja Hanya ada batu hitam Seolah berusaha meyakinkan diri Bahwa apa yang dilihatnya benar adanya Dia mendongak Dinding itu begitu tinggi Bahkan Gajah tidak dapat melihat ujungnya Seolah tak berujung Gajah mencubit pipinya Berharap semua hanya mimpi Nyatanya Dia kesakitan oleh cubitannya sendiri Kelunya Buru-buru ia menutup pintu kembali Duduk bersandar di pintu Setelah beberapa lama Ia bangkit menuju ruang tamu Langsung ke pintu depan Saat memegang gangang pintu Bibirnya berucap Bismillah Dia berharap menemukan halaman rumah Ketika pintu terbuka Dia memang menemukan halaman rumah Namun Itu bukan halaman rumah gajah Halaman rumah gajah bersih dan rapi Yang dilihatnya Adalah halaman yang cukup luas Banyak bunga-bunga liar disana Rumputnya mulai tinggi Tak terawat Hatinya semakin ciut Saat pandangannya sampai di ujung halaman Halaman itu berujung pada dinding batu Batu yang sama persis Saat ia membuka pintu belakang Gajah berniat melangkah keluar pintu Tapi ia urungkan Entah mengapa Ada kengerian sendiri Takut salah langkah Dan berakibat fatal Gajah menutup pintu Kembali ke tempat tidur Dimana bete tadi ia baringkan Kembali ia mengegam Telapak tangan adiknya Tet Langun Jangan tidur terus Jangan seenaknya sendiri Aku kau bawa kesini Terus kau tinggal tidur Gajah terus mengoceh Air matanya mulai jatuh Satu-satu bete Yang diajak bicara Masih terbujur kaku Bagai mayat Gajah merasa tidak berguna Kenapa selalunya Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa betet Ucap Gajah Mulai menyadari Bahwa hampir sepanjang hidup Dia selalu bergantung pada adiknya Kau yang selalu membantuku Mengambil keputusan dan langkah apapun Membantuku keluar dari segala kesulitan Hal kecil apapun Apalagi hal besar Aku benar-benar tidak tahu harus apa Gajah terus menangis Bahunya tergoncang Tanpa ia sadari Air matanya mulai jatuh Satu persatu dan menetes Di atas telapak tangan betet Pelan-pelan melebar Membasai punggung telapak tangan adiknya Ada hal yang tidak ia sadari Kulit betet yang pucat pasi itu Tiba-tiba terlihat hidup Kulit yang terkena air Matanya kini berubah warna Tampak hidup Warna kehidupan melebar Ke pergelangan tangan Lengan Terus menjalar ke pundak Wajah dan seluruh tubuhnya Hingga ujung kaki Gajah terus menangis Hingga ia kelelahan Lalu tertidur Ya begitu lega aja Isonegur nangis Seneng nangis Marah nangis Marah nangis Orang 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 Gajah menjawab setengah berteriak Emosi Tiduruhnya kembali terkuncang Berasakan diri untuk tersenyum Tak pikir kue mau tangi Ucapnya kemudian Loh Jare rali lo Apaku balik tidur saja Betet pura-pura kembali Membarikan tubuh Lalu memijamkan mata Muka bosan Apa turut terus Keduanya pun lalu tertawa Lepas Seolah mereka lupa Sedang berada dalam masalah Beberapa saat kemudian Gajah berkata Kamu sudah tidak apa-apa Ted Aku sudah tidak apa-apa Sebetulnya kamu itu Tadi ngelayap mana aja Aku itu tadi dipanggil Sama yang punya tempat Terus Ya sebetulnya aku dibaksa tinggal Tapi sampai nangis terus Malah aku Kau mandikan dengan air mata Loh Nyatanya air mata aku mau jarap toh Kulitmu saja yang pucat Pasti sekarang berjaya Skincare saja kalah Sebetulnya aku tadi sudah dibungkus Tapi bungkusnya leleh oleh air matamu Karena kamu nangis terus Air matamu tembus ke dalam kulitku Terus berjalan masuk ke dalam hati Dan membangunkan hatiku Hingga aku bisa menggunakan Ajian pangreksoroko Asil ini bukan hanya air matamu Yang membangunkan hatiku Tapi karena kamu terlalu keras Manggil-manggil Jadi aku terganggu Lain waktu Sudah usah keras-keras manggilnya Betel tersenyum mengejek Gajah melengos Masih meneruskan tangis Sebetulnya ada apa kok aku Kau aja kesini Ini sebenarnya tempat apa Tanya gajah kemudian Matanya menatap ke arah pintu Ngeri Sudah buka pintu apa belum Alih-alih menjawab pertanyaan gajah Betel balik bertanya Wis jawab gajah singkat Lalu apa yang kau lihat Batu hitam seperti tembok Tinggi sekali Tidak kelihatan ujungan dimana Nah artinya kau sudah melihatnya Ya cuma begitu Jangan bilangannya syukuro Betel berhenti sejenak Sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya Sondainya yang muncul harimau Tular bagaimana Gajah tertegun dengan jawaban adiknya Bergi di ngeri Sebetulnya kenapa kita kesini sih Ayo kita pulang saja Aku takut Loh kan kamu sendiri yang menanyakan Lek Lajib Ya disini Lek Lajib dibuang oleh bolosewu Ini namanya curang Dulu tidak ada rumah Lek Lajib yang buat Gajah hanya diam Mendengar penuturan Betel Tatapannya menerawang Entah apa yang ia fikirkan Loh katamu Lek Lajib Minggot ke Sumatera Yang ke Sumatera itu Among yang punya raga sendiri Gajah tampak bingung Mendengar jawaban Betel Sudah baca tulisan di atas peti belum Alia-ali menanggapi ucapan Gajah Betel malah mengajukan pertanyaan Seolah ia ingin mengalihkan topik pembicaraan Sudah Jawab Gajah pelan Joyo Sukmokui Ilmu nembah buyut Itu sebetulnya peti apa sih Ted Ada kengerian di nada kalimat Yang diucapkan Gajah Sesungguhnya dia tidak ingin Membicarakan peti mati itu Namun entah mengapa Bibirnya tiba-tiba berucap Membahas peti mati Betel tersenyum Nyapok Sampai yang takut Gajah tidak menjawab Hanya tersenyum tipis Sambil mengangguk Betel lalu turun dari ranjang Ayo Dia memberikan isyarat kepada kakaknya Agar mengikutinya Ia melangkah menuju kamar tengah Di depan pintu kamar tengah Ia mengepalkan telapak tangan kanannya Sambil memecapkan mata Beberapa saat kemudian Dia membuka mata Bibirnya tersenyum Di genggaman telah ada kunci kamar tengah Kakaknya memang tidak hanya pandai menangis Tapi memiliki perhitungan yang matang Seandainya kunci tidak ditaruh di telapak tangannya Mungkin Sukmanya betet Tidak bisa keluar dari kamar tengah Dan akan tidur selamanya Kamu yakin ja? Tidak bisa kembali lagi loh ya Iya maksudmu tet Tatapan gajah bingung memandangi adiknya Jangan bertanya Tapi tanya hatimu Mendengar jawaban adiknya Serta merta gajah memejamkan mata Beberapa saat kemudian Ia kembali membuka matanya Tersenyum tipis Kemudian mengangguk pasti Betet memasukkan kunci Memutarnya perlahan Lalu memegang gagang pintu Dan memutarnya mendorongnya perlahan Perlahan mereka berdua masuk ke kamar tengah Sisa kekacauan yang mereka buat Masih disana semen Batu bata masih berserakan Dimana-mana bercampur tanah Peti mati itu juga masih gagah di tempatnya Membuat kamar itu semakin seram Betet berjalan perlahan Berdekati peti mati Diikuti gajah Betet terlihat begitu tenang Berbeda dengan gajah yang nampak gugup Degup jantungnya begitu kencang Seolah ingin membelah dadanya Keringat dingin mulai mengucur Membasai tubuhnya Kakinya mulai gemetar Ia merasakan aura yang begitu gelap Mengungkung kamar tengah gajah Merasakan begitu banyak orang Yang sedang mengawasi setiap geraknya Jah Betet menepuk bibik kakaknya Udah boleh kosong pikirannya Sudah Udah usah takut Memang banyak orang disini Yang penting kan kita tidak mengusik Tidak akan terjadi apa-apa Betet menggenggam telapak tangan kakaknya Menatapnya tajam Sambil tersenyum Meyakinkan Gajah mengganggu keragu Sudah tidak bisa mengukir senyum Keduanya Memang dianugerahi kemampuan yang berbeda Betet pemberani Tidak pernah takut apapun Karena lahir tengah malam Sedangkan gajah penakut Gampang bingung Ia lahir di pagi hari Betet bisa melihat Bisa berkomunikasi dengan dunia lain Sedangkan gajah Hanya mampu merasakan kehadiran mereka Betet sangat tertarik dengan dunia lain Sedangkan gajah memilih untuk menjauh Gajah sudah lebih tenang Karena Betet mengganggam tangannya Ada energi positif yang perlahan menyelusup Betet menarik tangan gajah mendekati peti mati Lalu melepaskan genggamannya Saat mereka berdua telah berada tepat di depan peti mati Perlahan Betet membuka peti mati itu Susah payah didorongnya penutup peti itu Gajah sempat terpaku sebentar Kemudian Ia membantu Betet Pelan-pelan Penutup peti mati bergeser Terdorong jauh Menimbulkan bunyi berdebam Menggema memenuhi ruangan Lagi-lagi Gajah terpaku menatap peti mati yang telah terbuka Kosong Beberapa saat kemudian Ia melangkah mundur Karena mulai merasakan hal yang berbeda Kenapa? Kok mundur aja? Tanya Betet Pelan seolah ingin memastikan sesuatu Aku Aku melihat sumur yang sangat dalam Dan tidak terlihat dasarnya Namun datang dan pergi Jawabnya bingung Betet tersenyum sinis Menanggapi jawaban Gajah Aku benar-benar tidak dapat mengartikan senyumanmu Betinya dia berpikir keras Tapi tetap saja Dia tidak menemukan jawaban Terkadang aku merasa ini bukan dirimu Senyum dicik itu jelas bukan dirimu Tapi sorot matamu Belum habis rasa yang berkecamuk di dalam dadanya Tiba-tiba saja Betet mengusah Wajah Gajah Dan saat lapak tangan Betet Diangkat dari wajahnya Dia melihat Pemandangan lain Matanya membulat sempurna Di dalam peti mati Ada seseorang Yang sedang terbaring kaku Seperti mayat hidup Seorang laki-laki Berpakaian jawa kuno Memegang sebuah buku Gajah langsung mundur beberapa langkah Kemudian Bersembunyi di balik punggung Betet Tak mengapa Semakin diperhatikan Wajah laki-laki Di dalam peti mati itu Semakin seram Seperti tersenyum sini Sepadanya Kok wajahnya mirip Lajib Batin Gajah ketakutan Betet mengambil buku itu Lalu memeluk dengan tangan kirinya Melangkah masuk ke dalam peti mati Kemudian duduk di tepinya Detik selanjutnya Ia meraih tangan Gajah Dengan tangan kanannya Memberikan isyarat Untuk melakukan hal yang sama Gajah menggeleng pasti Wajahnya semakin ketakutan Cepat jah Kita hampir kehabisan waktu Betet membentak Gajah Marah Tatapannya panik Mengintimidasi Gajah Tetap tidak bergeming Akhirnya Betet kembali berdiri Lalu menyeret Kakaknya dengan paksa Mendudukan Gajah Di tepi peti mati Mengangkat kedua kaki Kakaknya Agar masuk ke dalam peti mati Setelah itu Dia pun duduk di samping Gajah Menggenggam erat tangannya Pejamkan matamu Betet memberikan perintah Belum sempat Gajah menuruti kata-kata adiknya Ia merasakan tubuhnya melayang Dengan sangat cepat Gajah berteriak keras Mereka berdua jatuh ke dalam air Geragapan Gajah berusaha Berenang panik Betet menyeret kakaknya Terus berjalan di dalam air Bagi kerbau yang dicocok hidungnya Gajah hanya bisa menurut Beberapa saat kemudian Gajah mulai meminum air Megap-megap Betet sama sekali tidak menghiraukan Terus menyeretnya Hingga akhirnya Mereka berdua muncul ke permukaan Mereka muncul di dalam sebuah gua Betet menyeret kakaknya ke darat Yang sudah dalam keadaan pingsan Paru-paru gajah minum terlalu banyak air Hingga sulit bernafas Akhirnya pingsan Betet berusaha menolong kakaknya Dengan memberikannya nafas buatan Beberapa saat kemudian Gajah terbatuk Betet pun langsung menghempaskan tubuhnya ke tanah Gajah membuka mata Mencoba memahami apa yang terjadi Setelahnya ia duduk Pandangannya menyapu sekitar Saat pandangannya terhenti kepada Betet Gajah bangkit Ia langsung menyerang Betet Betet yang tidak sempat menghindar Terjadi pergumulan sengit Antara mereka berdua Gajah menyerang dengan beringas Sedangkan Betet hanya terus menghindar dan bertahan Hingga Gajah pun kelelahan Nafasnya tersengal-sengal Dengan tubuh basah oleh keringat Ia lalu mengempaskan tubuhnya ke tanah Sementara Sorot matanya menatap Betet penuh amarah Betet masih berdiri Waspada Nafasnya juga tersengal Saat dirasa Gajah tidak akan menyerangnya lagi Betet pun ikut duduk Tet Panggil Gajah tiba-tiba Tampak sudah lebih tenang Ada rasa bersalah dalam sorot matanya Yang dipanggil tersenyum kecut Masih kuat jalan dah Tanya Betet kemudian Gajah mengangguk Lalu berdiri Melihat kakaknya sudah berdiri Betet pun ikut berdiri Di mengganding tangan kakaknya Lalu berjalan meninggalkan tempat itu Membimbing Gajah masuk ke dalam gua Mereka berdua Menyusuri gua itu hampir dua jam Akhirnya Menemukan air terjun kecil-kecil yang sangat indah Mata Gajah sedikit berbinar Berhenti beberapa saat Terpesona oleh keindahan air terjun Namun Betet segera menyeret tangan Gajah Terus berjalan hingga mereka berdua Sampai di balik air terjun yang sangat besar Disitu Keduanya berhenti Pilih turun pelan-pelan dengan memanjat teping Atau lompat Tanya Betet Gajah tampak bingung Suwen mikirnya Sesaat setelah menyelesaikan kalimatnya Betet berlari sambil menyeret tangan Gajah Menabrak air terjun Gajah berteriak ketakutan Betet terkadang memang gila Ide nekatnya hanya berdasarkan keyakinan Hati dan otaknya bilang ya langsung jalan Tubuh mereka melayang diantara air terjun Tumpah bersama air terjun Lalu hilang di dalam air Beberapa saat kemudian Mereka tampak muncul ke permukaan Megap-megap sambil berenang ke tepian Lalu naik ke daratan Berbaring di tepian Beralaskan bebatuan dengan nafas terengang Saat nafas semulai teratur Betet berdiri Aku sudah tidak mau jalan Sudah capek Ucap Gajah sambil berdiri Meskipun masih Udah mau jalan opo-opo berangkang atau mau tidur disini Timpal betet getus Ya lekon berangkang apalagi tidur disini Sebelum gajah menyelesaikan kalimatnya Tampak seekor macan putih muncul dari balik rimbun semak lukar Reflek gajah mundur lalu ia bersembunyi Di balik punggung adiknya wajahnya ketakutan Keringat dingin mulai membasahi tubuh Kakinya juga gemetar Tangannya memegang rat lengan betet Tidak bicara sepatah katapun Macan putih berjalan mendekat Gajah makin ketakutan Gajah tergulai pingsan Betet tersenyum gili menyaksikan kakaknya pingsan Sementara macan putih itu perlahan berdiri Saat tubuhnya tegak dengan sempurna Ia lalu berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian serba putih Tersenyum santun kepada betet sambil memuguhkan badan Selamat datang kembali nih mas Ucapnya Nji kang Matur sulun Jawab betet santun tampak janggung Nji mas pasti tidak usah repot-repot turun ke jurang Mbok ya paling tita saja Ucap pemuda itu tak kalah janggung Apa yang ngono kang Betet tampak tersibuk Ayo kita segera keluar dari sini Tolong gajah dipanggul saja kang Nji mas sendi kodau Lalu pemuda itu memanggul tubuh gajah Seperti karung beras Setelah menotok beberapa bagian tubuhnya Pencedengan di depan saja kang Nji mas sendi kodau Pemuda itu langsung meloncat Dari satu batu ke batu lainnya Mengikuti alur sungai Sungai yang lahir dari air terjun Betet mengekor di belakangnya Tubuh keduanya ringan bagai kapas Terkadang menepi ke darat Memilih jalan darat Saat alur sungai ada kedungnya Terkadang menyeberangi sungai Untuk tetap memilih jalan darat Namun ketika jalan darat buntu Mereka pun kembali melompat Kedalam sungai dan meloncat Dari satu batu ke batu lainnya Begitulah seterusnya Hampir satu jam perjalanan Akhirnya naik ke tebing Betet tampak tertinggal Setelah sampai di atas tebing Pemuda itu lalu menurunkan gajah Membaringkannya di rerumputan Lalu kembali turun Untuk membantu Betet Saat mereka sampai di atas tebing Pemuda itu berkata Apa nih mas akan langsung pulang Atau ingin beristirahat dulu Saya akan langsung pulang saja kang Pemuda itu lalu bersiul keras Sedetik kemudian Tampak seekor kuda putih Muncul dari rimbun pepohonan Berlari mendekat Ia menggendong tubuh gajah ala bridal Dinaikan ke punggung kuda Lalu membantu Betet Naik ke atas punggung kuda Pemuda itu kemudian memeluk Kuda itu sambil berbisik Antarkan mereka berdua sampai ke rumah Kuda itu meringkik Tanda mengerti Selamat jalan nih mas Saya akan menyertakan beberapa orang Untuk mengawal nih mas sampai rumah Jigang Matur subun Betet menyentak Tali kekang kuda putih itu Kuda putih itu berlari Menembus pekatnya Belantara menuju arah selatan Ke arah lembah biru Di belakang kuda putih itu Beberapa macan putih mengekor Pemuda itu tersenyum tipis Kadang aku benar-benar Tidak bisa memahami Jalan pikiranmu nih mas Panjenengan tinggal Parintitah Tapi kok memilih Menyengsarakan diri Batinya Rasa gak bereneng Apa gak capek Jumpa litan satu jam Sambil manggul gajah Pemuda itu tersentak Karena mendengar Betet menjawab Apa yang ada di batinya Ia tersibuk Jini mas Sendiko dauh Mohon maaf Beribu maaf Karena ketidakmampuan saya Memahami penyebab Nimas turun ke jurang Udah Udah usah difikirkan Jika ingin tahu Penyebab aku turun ke jurang Aku tunggu di rumah Jini mas Sendiko dauh Lalu pemuda itu Berlalu dari tempat itu Menembus pekatnya Belantara raum Karapuncak raum Masih gagah di tempatnya Bersama berjuta misteri Yang tak terungkap Sementara Kuda yang ditunggangi Betet dan gajah Telah turun Hampir separuh Belantara Saat hari Menjelang malam Kuda itu terus berlari Bagaikan terbang Betet Memutuskan untuk Beristirahat Saat matahari Mulai tenggelam Dia turun dari kudanya Beberapa pemuda Berpakaian serba putih Membantu Menurunkan gajah Betet membangunkan Kakaknya Tapi sepertinya sulit Lalu salah satu Dari pemuda itu Mendekat Mohon maaf Doro Sepertinya Doro putri Ditotok oleh Gusti Pangeran Kawedang Betet tersenyum Tipis Lalu ia menyentuh Beberapa bagian Tubuh kakaknya Dengan ujung Jarinya Gerakannya sangat Cepat Dan benar saja Gajah langsung Terbangun Betet mengumpat Telah mati Ah telah tenan Gajah memang Tidak pernah bisa Akur dengan Kakang Sawedang Pantar saja Dia ditotok Mungkin Kakang Sawedang Sedang tidak ingin Bertengkar Dengan gajah Apalagi hari ini Untuk pertama kalinya Kakang Sawedang Membuatnya pingsan Karena datang Dengan wujud asrinya Tet Apa yang kau pikirkan Betet terkejut Oleh suara gajah Geragapan terjaga Dari lamunan Belum sempat Dia menjawab Pertanyaan gajah Kakaknya Kembali bertanya Ini kita ada di mana Masih di hutan Jah Istirahat Sejenak Surup soalnya Gajah Menyapukan pandangan Ia berhenti Pada kuda putih Yang berdiri Tidak jauh Dari tempat Mereka beristirahat Loh Bukannya semberani Dititipkan Kepada Kang Masawedang Kok dia ada disini Kang Masawedangnya mana Gajah menghujani Betet Dengan banyak pertanyaan Tanpa menunggu jawaban Betet Gajah langsung Meloncat Berlari Mendekati kuda putih Memeluk kudanya Dan bercanda dengannya Seolah dia lupa Dengan pertanyaannya Namun Sejenak kemudian Ia berusaha Mencium Bau tubuhnya Dan mengerutkan Keninga Aku kok Nyium Bau Kang Masawedang Pada tubuhku Batinnya Betet menyembunyikan Tawa Menyaksikan Tingkah Gajah Dia takut Gajah menyalakannya Karena meminta Sawedang Untuk memanggulnya Gajah masih asik Bermain dengan kuda putih itu Setelah beberapa lama Dia naik ke atas Kuda tersebut Pelan-pelan Dia menyentak Perlahan Menggiring Kedekat Kedekat Betet Lalu mengelurkan Tangan Yuk pulang Surup sudah lewat Ingin segera mandi Aku Bau Bau Kang Masawedang Betet menyambut Uluran tangan Gajah Meloncat Naik ke atas kuda Gajah Menyentak Talik akan kuda Bagaikan terbang Kuda putih itu Menyusuri Pekatnya Hutan Pinus Beberapa Macan putih Mengekor Di belakangnya Takala gesit Jika kuda Biasa Takkan mampu Menembus Pekatnya Hutan Sembrani Adalah kuda Milik Gusti Pangeran Zimat Kuda itu Diberikan oleh Nenek Zimat Saat Zimat Masih kecil Karena Zimat Kecil Memang Diasingkan Sedari Kecil Dan Dititipkan Kepada Neneknya Jamiah Zimat Memberikan Nama kuda Itu Sembrani Karena Memiliki Kemampuan Di atas Rata-rata Tidak Seperti Kuda Pada Umumnya Sembrani Lalu Diberikan Kepada Gusti Putri Kuning Saat Kuning Lalu Karena Sering Tiba-tiba Bermain Sendirian Kelereng Raum Dan Bermain Di Tepian Jurang Akhirnya Sembrani Dititipkan Pada Sawedang Suatu Ketika Kuning Membawa Seorang Anak Kecil Yang Pingsan Di Atas Punggung Sembrani Anak Itu Seusia Kuning Sementara Kuning Duduk Di Belakang Anak Itu Dengan Wajah Linglung Kuning Pun Juga Langsung Pingsan Begitu Menyerahkan Tali Kekang Sembrani Kepada Zimat Anak Itu Tidak Tahu Asal Usulnya Bahkan Tidak Tahu Siapa Namanya Zimat Memberinya Nama Bima Sedang Kuning Juga Tidak Pernah Memberi Jawaban Yang Jelas Anehnya Kuning Pasti Langsung Gemetar Jika Ditanyai Soal Bima Dan Sejak Saat Itu Zimat Menyerahkan Sembrani Dalam Pengawasan Sawedang Lewat Tengah Malam Mereka Pun Telah Meninggalkan Belantara Rau Mulai Memasuki Kawasan Hutan Pinus Milik Perhutani Terus Turun Tiga Jam Kemudian Mereka Masuk Perkampungan Kawasan Perkebunan Kopi Dan Cengkeh Mendominasi Tanaman Di Sana Setelah Melewati Lapangan Mereka Mulai Memasuki Hutan Pinus Hampir Subuh Mereka Memasuki Perkampungan Berikutnya Kampung Itu Masih Sangat Sepi Bahkan Terkesan Beku Karena Memang Di Tengah Hutan Hanya Ada Beberapa Rumah Saja Kuda Putih Terus Berlari Meninggalkan Area Perkampungan Terus Berlari Kembali Memasuki Hutan Di Ujung Pertigaan Gajah Menyentak Kudanya Berbelok Ke Kanan Masuk Jalan Utama Sekitar Setengah Kilo Gajah Kembali Menyentak Kudanya Berbelok Kiri Keluar Dari Jalan Utama Masuk Jalan Setapak Gajah Sengaja Memotong Jalan Agar Cepat Sampai Di Rumah Sebetulnya Arah Yang Riskan Karena Arah Jalan Yang Dia Tempu Adalah Jalur Terlarang Jalan Itu Akan Melewati Hutan Dimana Dia Pernah Hilang Bersama Sahabatnya Saat Ia Kecil Namun Ia Percaya Kepada Kudanya Lagipula Ada Betet Serta Orang Orang Yang Mengawalnya Ketika Mereka Sampai Di Area Hutan Dimana Gajah Pernah Hilang Kuda Putih Itu Tiba Tiba Berhenti Meringkik Sambil Meloncat Ketakutan Kuda Itu Muter Muter Tata Jalan Betet Dan Gajah Turun Dari Kuda Mereka Berdua Berusaha Menenangkan Sembrani Tapi Tidak Berhasil Akhirnya Salah Satu Pemuda Yang Mengawal Mereka Melepaskan Baju Sambil Menuntun Kuda Putih Itu Hingga 2 Kilometer Keluar Dari Area Itu Gajah Memang Tidak Melihat Apa Akan Tetapi Dia Merasakan Begitu Banyak Orang Yang Sedang Mengawasi Mereka Ia Merasakan Tempat Itu Lebih Beku Seperti Ada Ramai Sekali Orang Mengawasi Mereka Orang Orang Itu Sedang Kasah Kusuk Membicarakan Gajah Gajah Memegang Rat Baju Betet Dia Tidak Berani Berbicara Sepata Katapun Begitu Pula Betet Yang Tampak Sangat Waspada Para Pemuda Yang Mengawal Mereka Berdua Juga Tampak Waspada Nyali Gajah Semakin Ciut Dia Satu-satunya Yang Paling Lemah Tampak Apa Dia Merasa Bahwa Diri Nyala Yang Dicar Diri Nyala Yang Paling Diinginkan Namun Mereka Sepertinya Segan Terhadap Betet Bagi Gajah Seolah Sudah Sepanjang Malam Gajah Sangat Berharap Segera Bertemu Pagi Mereka Pun Terus Bergerak Pohon Pohon Pinus Yang Mereka Lewati Terlihat Lebih Seram Daripada Biasanya Hampir Pagi Ketika Mereka Sampai Di Bukit Yang Bernama Bapucung Bukit Itu Memisahkan Antara Desa Pertama Dengan Hutan Mereka Bernafas Lega Namun Kelegaan Itu Tidak Berlangsung Lama Karena Ternyata Mereka Telah Terkepung Kini Gajah Bukan Hanya Bisa Merasakan Kehadiran Mereka Matanya Menyaksikan Begitu Banyak Orang Mengitari Mereka Wajah Menyeramkan Kening Mereka Sangat Hitam Tubuh Mereka Lebih Tinggi Dan Lebih Besar Dari Manusia Pada Umumnya Gajah Memang Tidak Pernah Mampu Membedakan Mana Triak Serahkan Buku Itu Pada Kami Atau Kepala Kalian Akan Segera Menggelinding Suaranya Lantang Mengintimidasi Betet Tersenyum Sinis Buku Opok Suaranya Terdengar Berkelakar Mengejek Jangan Begitu Aku Takut Gajah Berbisik Kepada Adiknya Yang Ditegur Tidak Mengubris Malah Balik Berbisik Cepat Naik Ke Punggung Semberani Suaranya Jelas Bernada Perintah Gajah Langsung Menurut Serta Merta Dia Menarik Kain Yang Menutupi Mata Kuda Putih Itu Saat Ia Telah Duduk Di Atas Punggung Semberani Betet Memberikan Sebuah Buku Yang Diambilnya Dari Balik Bajunya Dengan Sigap Gajah Membungkus Dengan Baju Yang Tadi Menutup Mata Kuda Putih Itu Lalu Diikat Melingkar Di Punggung Dan Dadanya Seperti Gendongan Bayi Sedikit Kemudian Betet Memukul Kuda Putih Itu Kuda Itu Meringki Keras Berlari Meninggalkan Tempat Itu Siapapun Yang Mencoba Menghalang Pasti Tersungkur Oleh Anak Panah Milik Gajah Tangan Gajah Telah Memegang Busur Lengkap Dengan Anak Panah Bidikannya Selalu Tepat Sasaran Ia Mewarisi Busur Dan Anak Panah Milik Sumila Busur Dan Anak Panah Itu Tersembunyi Di dalam Tubuhnya Berbentuk Besi Guning Diletakkan Di dalam Kulit Di atas Daging Hanya Bisa Dipergunakan Pada Saat Genting Bersama Sentakan Kaki Kuda Putih Itu Pertarungan Pun Pecah Namun Jelas Pertarungan Tidak Simbang Gajah Hampir Berhasil Meloloskan Diri Salah Satu Dari Mereka Melempar Parangnya Tepat Mengenai Punggung Parang Itu Tertancap Di Punggungnya Darah Mulai Membes Membasai Bajunya Gajah Tersungkur Jatuh Dari Kuda Sedangkan Betet Dan Para Pemuda Itu Mulai Kewalahan Menghadapi Musuh Musuh Laki Laki Yang Tadi Melemparkan Parang Berjalan Berdekati Gajah Yang Sedang Merinti Kesakitan Bibirnya Menggola Senyum Licik Penuh Kemenangan Laki Laki Dengan Kasarnya Mencabut Parang Dari Punggung Gajah Gajah Memekik Kesakitan Raungannya Menyayat Hati Kemudian Tersungkur Mendesis Menahan Sakit Tanpa Memperdulikan Gajah Yang Tersiksa Laki Laki Itu Mencengkram Lengan Gajah Memaksanya Berdiri Sambil Meletakkan Parang Tepat Di Depan Layar Gajah 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 Memaksa Kakinya Berdiri Ia Menatap Laki Laki Yang Mencengkram Lengannya Tajam Penuh Kebencian Iblis Rupa Menungso Umpet Gajah Dalam Hatinya Matanya Masih Menatap Tajam Laki Laki Yang Menyandranya Penuh Kebencian Laki Laki Itu Lagi Laki Menyerikai Penuh Kemenangan Tangannya Hendak Meraih Buntalan Yang Melingkar Di Tubuh Gajah Namun Tiba Tiba Seseorang Memukul Tengkuknya Hingga Ia Terkapar Kau beruntung nih mas Karena Buku itu Melindungimu Jika tidak Laki-laki Itu Tidak Melanjutkan Kalimatnya Si Yanto Ucap Gajah Lemah Matanya Membulat Sempurna Tak percaya Bahwa Yantolah Yang Menyelamatkannya Yanto Tidak Menjawab Bola Matanya Memberi Syarat Agar Gajah Tidak Mengundang Perhatian Punggung Gajah Memang Terluka Tapi Tidaklah Terlalu Dalam Yanto Lalu Mengut Buku Dalam Buntalan Yang Melingkar Di Tubuh Gajah Meletakkan Kedalam Pelukanya Lalu Menyingkirkan Kain Yang Melingkar Di Punggung Yang Tadi Dipakai Untuk Menggendong Buku Selanjutnya Merobek Baju Bagian Belakang Dengan Seksama Yanto Memeriksa Lukanya Pola Matanya Menatap Geri Kemudian Kembali Melilitkan Kain Tersebut Setelah Dia Membuat Lingkaran Dengan Ujung Jarinya Melingkari Tubuh Gajah Detik Selanjutnya Melesat Memasuki Hutan Beberapa Saat Kemudian Dia Kembali Dengan Membawa Pupus Pakistis Dengan Laham Ia Mengunyah Pakistis Itu Kemudian Ia Muntakan Menadanya Dengan Telapak Tangan Ternyata Yanto Sedang Membuat Obat Ia Melumuri Pakistis Ke Punggung Gajah Yang Terluka Meratakan Keseluruh Bagian Yang Terluka Hingga Tertutup Semua Oleh Pakistis Terakhir Ia Membalut Luka Itu Betet Dan Para Pemuda Itu Semakin Terdesak Yanto Dengan Tenangnya Melangkah Kedalam Arena Perkelahian Ia Melepaskan Sandalnya Lalu Melemparkan Secara Serampangan Sandal Itu Mengenai Beberapa Orang Yang Terkena Sandal Itu Langsung Membuang Parangnya Dan Berlutut Kemetaran Yang Tidak Terkena Terlihat Bingung Begitu Menyadari Siapa Yang Melemparkan Sandal Mereka Pun Juga Langsung Membuang Parang Lalu Menekuk Lutut Tubuh Mereka Menggigil Ketakutan Yanto Mendekati Betet Lalu Ia Menekuk Lututnya Maafkan Aku Sungguh Aku Tidak Tahu Siapa Yang Menyuruh Anak-anak Ini Berdiri Mas Yang Menyuruh Itu Lelacin Eh Keluarlah Serta Merta Dari Balik Pohon Pinus Muncul Seorang Laki-laki Setengah Baya Berpakaian Adat Jawa Kuno Berjalan Perlahan Mendekati Betet Dan Yanto Bukannya Dia yang terbaring Di dalam Peti mati Di kamar Tengah Betin Gajah Bingung Betet Mengangkat Tangan Kirinya Ke arah Gajah Buku Yang Dipeluk Gajah Melayang Dengan Sangat Cepat Ke arah Telapak Tangan Betet Seolah Tersedot Jelas Betet Ingin Menunjukkan Kekuatannya Yang memang Sangat Marah Dengan Kelakuan Lajib Lajib Telah Membuat Kesalahan Yang Sangat Fatal Dengan Penuh Kemarahan Betet Melemparkan Buku Itu Ke arah Lajib Jangan Jangan Pernah Berharap Bisa Masuk Ke Lembah Biru Dengan Ragamu Jika Kau Belum Mampu Menguasai Ilmu Yang Ada Di Dalam Buku Itu Ucap Betet Penuh Amarah Suasana Yang Tadinya Sejuk Berubah Panas Udara Tiba-tiba Menjadi Kering Dan Panas Seolah Barah Api Melingkupi Area Itu Kemarahan Betet Telah Membuat Orang Orang Yang Ada Di Bercampur Ngeri Dalam Nada Suaranya Sapu Jagat Hanya Menoleh Ke Ara Yanto Tanpa Berucap Apa Tidak Sebaiknya Kita Bawa Si Gendok Kuning Pulang Terlebih Dahulu Karena Meskipun Lukanya Sudah Kuberikan Pertolongan Pertama Tetap Saja Ia Harus Berisir Rahat Ucap Yanto Pelan Memberadikan Diri Baik Ucap Betet Singkat Akhirnya Betet Berkuda Bersama Gajah Sedang Kuda Milik Betet Dipakai Oleh Yanto Sebelum Pergi Yanto Memberintahkan Anak Buahnya Kembali Ke Rumah Masing Dan Menunggunya Memberi Hukuman Lalu Ia Mengentah Kuda Menyusul Betet Anak Buah Yanto Kemudian Menyusul Mereka Meninggalkan Hutan Sedangkan Lajib Berdiri Linglung Menatap Mereka Semua Ya Meski Buku Joyo Sukmo Telah Ada Di Tangannya Dan Ia Sudah Berhasil Keluar Dari Jurang Lajib Tetap Saja Tidak Bisa Merasakan Kedamaian Hatinya Tetap Saja Tidak Merasa Tenang Apalagi Setelah Mendengar Ucapan Dari Sapu Jagad Yang Seolah Itu Adalah Kutukan Baginya Lajib Memang Telah Mendapatkan Penglihatan Saat Dia Masih Berada Di Dalam Jurang Bahwa Suatu Saat Cucu Dari Sumila Jurang Namun Dasar Lajib Meskipun Hatinya Merasa Tidak Tenang Dia Masih Bisa Tertawa Terbahak Bahak Dia Tidak Menyadari Bahwa Bahaya Lait Sedang Mengancamnya Begitu Banyak Orang Yang Menginginkan Buku Di Tangannya Tawa Lajib Menggemba Memeca Kesunyian Hutan Akhirnya Aku Bisa Bebas Juga Dari Penjara Yang Diciptakan Oleh Si Tua Bangka Sialan Itu Ucapnya Dengan Ada Ponga Kau Fikir Kau Siapa Boca Ingusan Kau Fikir Kau Bisa Menghalangiku Untuk Masuk Lomba Biru Aku Akan Habisi Kakek Dan Nenek Malam Ini Juga Lajib Kembali Berucap Masih Dengan Ponganya Lalu Yang Melangkah Meninggalkan Hutan Menuju Perkampungan Lajib Tidak Pernah Tahu Bahwa Sumila Dan Ahmad Tusan Telah Lama Tiada WT Turun Kejurang Membawa Kakaknya Adalah Untuk Menolong Lajib Dan Membawanya Pulang Sebelum Sumila Meninggal Sumila Telah Berpesan Kepada Kasumi Dan Sapu Jagat Bahwa Jika Waktunya Tiba Hanya Sapu Jagat Dan Kuning Yang Bisa Membawa Lajib Pulang Kedua Gadis Itu Harus Turun Kejurang Untuk Menjemput Lajib Lajib Yang Arogan Tidak Akan Pernah Mampu Memahami Arti Keikhlasan Apalagi Menguasai Ilmu Joyo Sukmo Dan Ucapan Sumila Benar Adanya Meskipun Buku Itu Kini Telah Berada Di Tangannya Ia Tidak Pernah Mampu Menemukan Isi Buku Tersebut Setiap Kali Membuka Hanya Halaman Kosong Yang Ditemukannya Makanya Ia Tidak Pernah Bisa Keluar Dari Jurang Karena Jurang Adalah Tempat Yang Sangat Berbahaya Maka Dari Itu Sapu Jagat Harus Datang Berdua Keduanya Pun Bisa Saling Melindungi Satu Sama Lain Begitulah Kisah Ini Berakhir Sapu Jagat Dan Kuning Telah Menunaikan Tugasnya Sesuai Yang Sudah Diamanatkan Oleh Sumila Kuda-kuda Yang Ditunggangi Sapu Jagat Kuning Dan Juga Yanto Memasuki Halaman Rumah Tengah Mereka Menambatkan Kuda Di Samping Rumah Lalu Sapu Jagat Berbisik Diamlah Jangan Berisik Takut Akan Banyak Pertanyaan Dari Anak Anak Ucapnya Lembut Kuda-kuda Itu Seolah Mengerti Ucapan Bendoronya Mengangguk Nganggukkan Kepalanya Yanto Memampak Gajah Masuk Dalam Rumah Karena Gajah Terlihat Lemah Dan Benar Saja Belum Lagi Kakinya Memasuki Rumah Karena Pastinya Dia Akan Di Interogasi Karena Membawa Gajah Pulang Dalam Keadaan Terluka Parah Baru Saja Ia Akan Memasuki Rumah Dua Anak Kecil Menghambur Memeluknya Dia Adalah Tumijan Dan Tumina Tumijan Adalah Anak Dari Gajah Atau Kuning Sedangkan Tumina Adalah Anak Dari Sapu Jagat Atau Betet Mereka Seumuran Kedua Boca Tampak Bahagia Memeluk Betet Lalu Membawa Emaknya Masuk Rumah Gajah Kenapa Bu Tanya Keduanya Hampir Bersamaan Gajah Nggak Tidur Jawab Betet Lembut Ya Kedua Anak Kecil Itu Memang Memang Kuning Dengan Sebutan Gajah Betet Masuk Rumah Dan Langsung Menuju Ruangan Dimana Gajah Dibaringkan Ada Kasumi Adiknya Raisa Dan Kedua Tantanya Yaitu Adik Dari Kasumi Yang Rumahnya Berdekatan Dengan Mereka Betet Menyalami Semua Orang Saat Itulah Pak Mat Datang Betet Langsung Menekuk Lututnya Pak Mat Seolah Tidak Memperdulikan Kepeda Dan Betet Dia Langsung Memeriksa Kedan Gajah Apa Yang Terjadi Dengan Mbak Yumo Kalau Aku Lihat Dari Lukanya Sepertinya Ini Bukan Berasal Mulutnya Yanto Tiba-tiba Sudah Menekuk Lutut Disamping Betet Bangabun Ten Pak Si Gendok Kuning Memang Terluka Oleh Parang Anak Anak Pak Tanpa Sepengton Saya Mereka Berhasil Dikeco Oleh Lajib Hingga Menuruti Kemauan Lajib Ucap Yanto Terbata Yowes Tambah Nona Adek Turuk Kudung Awasi Lajib Ojo Sampai Lajib Nga Wukoro Utowo Sampai Ngarani Warga Lembah Biru Nje Pak Sendiko Dau Sabu Jagat Konoke Dirisi Yowae Yan Wes Rampung Tan Ten Neng Kamar Tengah Nje Pak Sendiko Dau Awamu Pisan Yanto Yan Wes Rampung Ngobati Kuning Nyusul Neng Kamar Tengah Nje Pak Sendiko Dau Sore Itu Sabu Jagat Yanto Dan Juga Pamat Memasuki Kamar Tengah Hampir Bersamaan Bilang Untuk Membersihkan Diri Terlebih Dahulu Betet Langsung Menyusul Pak Mat Ke Kamar Tengah Suasana Kamar Tengah Masih Gacau Balau Seperti Pada Saat Ditinggalkan Betet Dan Gajah Betet Langsung Menekuk Lutut Lalu Dengan Kedua Tangannya Ia Mengulurkan Sebuah Buntalan Dengan Kepala Menunduk Dari Bentuknya Itu Adalah Buku Yang Dibungkus Kain Mori Yang Sudah Lusul Menikuk Buku Jui Sukmo Kagungan Ipun Bapu Yud Jamiah Ucap Sapu Jagat Pak Mat Hanya Menatap Sebentar Lalu Ia Membalikan Badan Kamu Yang Mengampil Maka Saat Ini Itu Akan Menjadi Milik Mu Ucap Pak Mat Datar Ya Benar Buku Itu Memang Sejarah Adalah Milik Mbah Jamiah Yang Kemudian Diberikan Kepada Sumila Untuk Menyegel Lancip Di Jurang Yanto Berdiri Di Ambang Pintu Dan Sedikit Banyak Tahu Tentang Kehebatan Buku Joyo Sukmo Tertegun Dua Orang Yang Kadang Tidak Aku Fahami Pemikirannya Yang Satu Mempertaruhkan Nyawa Demi Mengambil Buku Itu Dari Jurang Sedang Yang Satunya Lagi Tinggal Menerima Tapi Menolak Kalau Dipikir Mereka Itu Anak Turunan Dari Mbak Jamiah Yang Sama-sama Punya Hak Yanto Menggaruk Garuk Kepalanya Yang Tidak Gatal Sementara Lajib Bahkan Menipu Dan Mengerahkan Segala Daya Upaya Untuk Mendapatkan Buku Itu Batinya Lagi Lalu Buku Apa Yang Dilempar Depan Mataku Tadi Ke Arah Lajib Lagi Lagi Yanto Menggaruk Kepalanya Yang Tidak Gatal Pada Saat Itulah Betet Melemparkan Begitu Saja Bungkusan Yang Berisi Buku Joyo Sukmo Kedalam Peti Mati Yang Telah Menjadi Pintu Masuk Ke Jurang Yaitu Dimensi Lain Dari Jurang Rau Sebuah Tempat Paling Gelap Dan Penuh Misteri Lalu Betet Melakukan Gerakan Khas Saat Itulah Tiba Tiba Tutup Peti Mati Melayang Lalu Menutup Sendiri BAM Suara Benturan Menggebak Saat Peti Mati Dan Tutupnya Beradu Kemudian Betet Mulai Menimun Kembali Peti Mati Itu Dengan Tanah Mas Tolong Ambilkan Air Dari Sumur Dan Semen Di Gudang Kita Harus Mengembalikan Ubin Kamar Tengah Seperti Semula Begitulah Akhirnya Bau Membau Mereka Merapikan Kembali Kamar Tengah Dan Disulap Menjadi Seperti Sedia Kalah Terakhir Betet Memasang Pagar Gaib Agar Tidak Ada Yang Bisa Mengambil Buku Itu Seperti Yang Diucapkan Betet Laci Tidak Pernah Bisa Masuk Lembah Biru Meskipun Ia Berusaha Dengan Sangat Keras Ia Tidak Pernah Tahu Bahwa Perempuan Muda Yang Disebutnya Bocaing Husan Adalah Orang Yang Telah Mewarisi Ilmu Dari Sumila Amat Hussein Bajamiah Dan Pak Ismail Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Nasura 2101 Keluar Gezimat Selalu menarik Untuk dibahas Dan kali ini Petualangan dari Kuning dan Sapu Jagat Yang mana Teman-teman bisa lihat Di episode yang Sebelumnya Jadi Siapakah Sosok Laci Ini Dan Kenapa Dia sampai Dibuang Kesana Karena Sosok Laci Ini Sangat Jahat Dan Dibuang oleh Samilah Itu Ke Jurang Raum Semakin Menarik Aja Dan Pastinya Kadang ada Kelanjutannya Untuk Nasura 2101 Terima kasih Atas Kisah luar Biasanya Ditunggu Kelanjutannya Dan Buat teman-teman Para Pecinta Penikmat Horror Misteri Terutama Untuk Para Subscriber Channel Lelewak Lelewak Semoga Terhibur Dengan Kisah Barusan Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Dan Semoga Bermanfaat Apabila Memang ada Hikmah Yang Baik Silahkan Kita Ambil Apabila Tidak Ada Yang buruk-buruk Dibuang Saja Semoga Teman-teman Merasa Terhibur Dan Bisa Menemani Aktivitas Teman-teman Di Hari Minggu Ini Dan Silahkan Buat Yang Punya Komentar Lain Yang Punya Pendapat Lain Bisa Dituliskan Di Dalam Kolom Komentar Ataupun Sekedar Saling Menyapain Insyaallah Kami Akan Membalas Satu Per Satu Buat Yang Suka Dengan Video Barusan Bisa Diklik Tombol Like Tombol Jempol Atau Bisa Dishare Link Videonya Ke Teman-teman Yang Lain Agar Juga Ikut Merasa Terhibur Dan Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Atau Sudah Lama Bergabung Tapi Lupa Nih Belum Klik Tombol Merah Subscribenya Yuk Klik Tombol Merah Subscribenya Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten-konten Yang Akan Kami Upload Selanjutnya Untuk Channel Elo Xtreme Sementara Ini Kami Upload Sehari Dua Kali Ya Teman-teman Di Siang Hari Ini Seperti Sekarang Jam 12 Siang Dan Lalu Jam 7 Malam Apabila Nanti Ada Perubahan Kembali Kami Akan Mengabarkan Kepada Teman-teman Dan Buat Teman-teman Yang Mungkin Punya Kisah Horror Misteri Yang Apabila Mungkin Berkenan Di bawah Di channel Kami Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke Nomor Telefon Yang Ada Di bawah Sini Dan Bebas Ya Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Bentuk Rekaman Suara Boleh Senyamannya Teman-teman Aja Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Terima Kasih Di akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata-kata Saya Salah Ataupun Ada Kata-kata Saya Mungkin Berkenan Saya Mohon Dibukakan Bitu Maaf Yang Seluas-luasnya Sampai Berjumpa Lagi Di konten-konten Kami selanjutnya Yang Pasti Tidak Ngerinya Pasti Tidak Ngerinya Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Extreme Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh